Halo selamat pagi purple geng, jadi sekarang gue mau jalan-jalan dulu nih, tapi seperti biasa kalau jalan-jalan tanpa ada yang menemani tuh kayaknya hambar banget ya, jadi gue pengen menjemput salah satu brother gue yang sudah lama tidak ketemu juga dan dia gak jauh sih dari sini, oke penasaran kan siapa orangnya, udah langsung ikutin aja. Terima kasih sudah menonton, oke penasaran kan siapa orangnya, kalau jalan-jalan tanpa ada turbo-nya begini, ya emang udah nanti gue jelasin motor, naik aja dulu, oke. Oke, oke gas ya, jangan lupa helmnya men. Men, jelasin gue pengen ini motor apaan sih? Haha, gue udah tebak pas itu penasaran men, jadi ini motor CNG atau kompres natural gas yang berbahan bakar gas, yang tentunya dari TGN bro. Terus apa bedanya sama motor biasa? Bedanya ini, motor dengan motor biasa, ini tuh bisa lebih hemat 2 kali lipat dari motor biasa nya, dan dari paksi, yes lebih hemat, rendah emisi dan juga berbahan bakar gas, dan juga bisa pakai bensin dan juga pakai gas men. Pakai gas tapi aman gak? Aman, motor ini tuh lebih aman dan kuat sampai 20 tahun, dan tabung gas nya beratnya cuma 9 kg, dan juga 1,25 liter gas, jadi ya lebih fleksibel sih ini. Oke kencang ya? Kencang, mau tes dulu lah. Kencang, mau tes nih. Pen, sekarang kita mau kemana nih pen? Ya, keliling-keliling aja bro, tapi kayaknya sebentar kita mau isi paham bakar dulu ya sebentar ya. BBG beratnya nih? Yoi. Oke. Kalau mau isi ulang BBG tuh dimana aja pen? Nah, jadi kalau mau isi ulang BBG itu ada beberapa kencingnya, ada di MSU Brogol, PGN Kantor Pusat, STPG Kulendar, STPG Pombok Umum. Nah, ini kita akan ke STPG Ketapang atau Tartuk PTGN. Wah, hancurnya ya, Dre. Nah, tapi ya. Nah. Ini kan tadi banyak pertanyaan nih, Bre. Ini gue langsung tanya aja sama mekaniknya, Dre. Oke? Ini pen, mekaniknya, Pen. Halo mas. Halo mas. Halo mas. Halo. Wah. Nah, Tov, tadi lu penasaran kan, gue bikin motor ke gue, langsung aja tanya sama masnya nih. Gimana mas? Tolong jelasin sama temen saya dong. Oke, apa yang mau ditanyakan mas? Iya mas, kebetulan sih ada motor di rumah. Terus saya mau dibikin kayak gini. Itu gimana mas caranya? Prosesnya gimana? Untuk proses pemasangannya mas, ini sekitar 2-3 jam. Proses pemasangan gue tabung ini. Oke, udah sih. Gak perlu waktu lama lah. Berarti simple banget, cepet banget gitu ya? Wah, cepet banget mas. Oke, terus berarti yang bisa motor apa mas? Kebetulan motor saya Honda Beat. Yang bisa untuk motor kategori injeksi mas. Yang muda mesin injeksi gitu, itu bisa untuk dipasang. Oh, berarti motor Harley saya gak bisa mas ya? Karena kan gak injeksi. Belum. Oke mas, berarti terusnya tiga bawa ke sini aja berarti ya? Bawa aja mas, kaya bawa mas. Oke, oke. Tapi aman gak nih mas motornya? Kalau misalkan pake gas kayak gini? Aman banget mas, ini udah diuji dan udah standar internasional mas. Oh gitu. Udah pasti sangat aman. Kalau mas Nurman yang ngomong, saya percaya. Temen saya ngomong, tadi sih agak dek-dekan. Berarti kalau ini saya pasang deh kalau gitu. Oke. Oke, siap. Terima kasih mas ya. Oke, siap mas. Mas, berarti untuk konversi motor C-Engine ada di mana aja mas? Ada di SPBG Ketapang. Di kantor pusat PGN. Oke. Atau bisa langsung tanya aja mas di PGN Gagas. Oke, siap-siap. Makasih mas informasinya ya. Sama-sama mas. Sub indo by broth3rmax